Emang apa sih gunanya game driver preference? Penting ga sih? Oke bun, seperti biasa, balik lagi sama gua Mamang Ojan Jamah Ludin, tukang sate. Ga usah intro kelamaan. Makasih banget buat Mamang Yanto atas donasinya. Akhirnya bawa Ojan bisa beli mie di akhir bulan. Isi pesannya bang, bahas modul-modul gaming bang. Mas Yanto, si Ojan paling demen bahas tentang pergamingan. Apalagi ngerusak hape subreaker nya. Oke lanjut. Video sekarang Mbak Ojan ingin bahas game driver preference. Ya, kalau misalkan kalian pakai android 10 dan ke atas nya pasti sudah tidak asing lagi ya. Sama yang namanya fitur game driver preference. Tak kenal maka tak sayang. Makanya sama Ojan akan dikenalin. Jadi game driver preference ini sebuah fitur yang sangat penting untuk hape android non root. Tapi tidak penting untuk hape android yang sudah di root. Nah, kenapa begitu bang? Logikanya nih, hape android yang sudah di root bisa leluasa memodifikasi hape nya. Mau dibagusin, mau dirusakin, itu bebas. Nah, sedangkan untuk hape android yang belum di root, benar-benar mengandalkan fitur biar hape nya makin lancar. Nah, jadi fitur game driver preference adalah sebuah fitur yang bisa merubah rendering di hape android kita secara otomatis di saat kita membuka salah satu aplikasi atau game bone. Nah, rendering di hape android itu dibagi menjadi tiga. Rendering yang pertama adalah SKIA, rendering yang kedua adalah Open GLS, dan rendering yang ketiga adalah Vulkan. Jadi di saat kita mengaktifkan fitur game driver, maka hape android kita akan secara otomatis memilih tipe rendering yang cocok dengan game yang kita mainin. Nah, dasarnya driver adalah sebuah perangkat lunak yang berfungsi untuk menghubungkan software hape android kita dengan hardware nya. Jadi di saat game driver aktif, maka GPU yang ada di hape android kita itu benar-benar berjalan sepenuhnya karena adanya penghubung antara hardware dan software. Nah, setiap hape android itu memiliki fitur game driver yang berbeda-beda. Ada yang cuma dua fitur saja, ada yang cuma tiga fitur saja, dan ada juga yang punya empat fitur sekaligus. Terus gimana bang? Kalau misalkan cuma ada dua fitur tapi pengen punya empat fitur, nanti sama pak ojan bakalan diajarin buat nambahin fitur game driver di hape android non root. Nah, pertanyaan yang kedua nih, apa bedanya antara fitur default, fitur game driver, fitur system graphic driver, dan fitur driver praliris. Nah, untuk fitur default jika kita menggunakan fitur ini, maka rendering di hape android itu menggunakan rendering open GLS. Karena open GLS itu adalah defaultnya rendering hape android. Terus jika kita menggunakan fitur game driver, maka rendering akan otomatis dirubah menjadi rendering terbaik buat game yang kita mainin. Misalkan nih, game yang kita mainin itu bagusnya menggunakan vulkan. Maka rendering akan otomatis berubah menjadi vulkan di saat kita membuka sebuah game. Atau mungkin kita bermain game Genshin. Nah game Genshin itu kan bagusnya menggunakan open GLS. Jadi di saat kita membuka game Genshin, maka rendering akan otomatis berubah menjadi open GLS bukan vulkan. Nah jika kita menggunakan fitur system graphic driver, maka rendering akan otomatis berubah menjadi rendering terbaik buat game yang kita mainin. Tapi dalam tanda kutip, lebih hemat baterai. Jadi fitur driver game dan fitur system graphic driver itu fungsinya sama. Cuma perbedaannya adalah driver game itu biar fps lebih stabil tapi boros banget baterainya. Nah sedangkan untuk sistem graphic driver itu bisa bikin fps sedikit stabil tapi lebih hemat baterai. Dan yang terakhir, jika kita menggunakan fitur driver paralelis. Maka di saat kita membuka sebuah game, maka akan menggunakan rendering terbaru dari semua jenis rendering. Nah buat sekarang kan rendering terbaru itu adalah vulkan, belum ada yang baru lagi. Ya mungkin kalau ada yang baru lagi mungkin bakalan terganti. Nah jadi dari keempat fitur ini nih. Mana yang paling bagus buat bermain game? Nah jadi urutannya adalah nomor 1 itu driver game, itu yang paling bagus ya. Terus nomor 2 sistem driver. Terus yang ketiga adalah driver paralelis. Dan yang keempat adalah driver default. Jadi driver default itu yang paling jelek. Nah yang paling cepat adalah driver games. Terus gimana cara menambahkan fitur driver nya? Nah ini trik buat kalian yang cuma punya satu fitur atau dua fitur saja ya. Caranya dengan menggunakan aplikasi set edit gun. Nah aplikasi set edit yang kalian pakai itu harus sudah terbuka sistem table nya. Karena kita akan menambahkan kode string di sistem table. Nah untuk kodenya kalian bisa cek di video ya. Kalian bisa membuat string baru di sistem table dan isi sesuai dengan kode yang kalian lihat. Jadi jangan sampai salah kode ataupun salah ketik. Kalau misalkan sudah kalian tambahkan kodenya. Ya selanjutnya kalian bisa restart hp android nya. Nah setelah hp android kalian menyala. Kalian bisa langsung cek fitur game driver nya. Apakah masih tetap sama atau sudah bertambah menjadi 4 fitur. Oke jadi kayak gitu aja yang bisa bawa ojan jelasin tentang game driver preference. Kalau misalkan masih ada pertanyaan tentang fitur ini. Boleh kalian coret-coret aja di kolom komentar. Jangan nanya bunci dan bunci mengesutup. Salah kini gengis maut. Bawa ojan harus pamit sampai ketemu di video selanjutnya. Thank you bun. Baik kalo yang belum. Na bye. Baik. Baik lah. Terima kasih.